Intro Tim penilai Supervisi Monitoring dan LVALASI SMA Tim Penggerak PKK Provinsi DG Jakarta melakukan penilaian terhadap Tim Penggerak PKK Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Selasa 21 November 2017 Penilaian ini terkait keikutsertaan Tim Penggerak PKK Kelurahan Jati Padang dalam Lomba PKK Tingkat Provinsi DG Jakarta kategori Tokpel 2 UP2K atau Kelompok Pelaksanaan 2 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam penilaian yang berlangsung di RPTRA Asoka Kelurahan Jati Padang Arifin menyampaikan alasan dipilihnya Tim Penggerak PKK Kelurahan Jati Padang untuk diunggulkan maju ke tingkat kota Menurut Arifin, permasalahan limbah plastik haruslah ditangani dengan cepat Pasalnya, plastik baru bisa terurai setelah seribu tahun Dalam satu tahun di dunia, tanpa Arifin, plastik bisa terproduksi hingga 500 juta sampai 1 miliar Oleh karena itu, pengolahan limbah plastik haruslah dilakukan demi menjaga banyaknya sampah plastik yang bisa menimbulkan penyakit bagi makhluk hidup Dan juga dapat merusak lingkungan Arifin berharap Tim Penggerak PKK Kelurahan Jati Padang Mampu untuk memenuhi kualifikasi penilaian yang dibutuhkan oleh para dewan juri Kesehatan Supervisi Monitoring dan Evaluasi 10 program pokok PKK tinggal Provinsi DKI Di mana Kelurahan Jati Padang masuk dalam penilaian POKJA 2 UP2K POKJA 2 UP2K Jati Padang ini kelompok anggrek Ini sudah sangat baik karena memang UP2K-nya sudah bisa merekrut banyak warga Sehingga bisa memberikan peningkatan dari sisi ekonomi keluarga Yang dilakukan kegiatan UP2K ini adalah bagaimana memanfaatkan limbah plastik Menjadi beberapa produk yang mempunyai nilai ekonomi Dan ini sangat baik sekali dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan Terkait dengan limbah-limbah plastik Di mana kita tahu bersama bahwa limbah plastik ini agak sangat sulit untuk bisa dimusnahkan Butuh waktu seribu tahun untuk memusnahkan limbah plastik Dia juga mengandung gas rumah kaca Kemudian juga dia juga mengandung kalau dibakar sembarangan Mengandung gas dioksin yang mengganggu penapasan Mengganggu paru-paru, hipertensi dan lain sebagainya Nah dalam rangka mengurangi limbah-limbah plastik ini Ibu Yani selaku ketua PROKJA UP2K Anggrek ini Mengajak warga bekerja sama dengan bank-bank sampah Jadi disini juga sudah terbentuk bank sampah Dari limbah yang ada dari bank sampah itu kemudian dimanfaatkan oleh Bu Yani Untuk kerajinan-kerajinan tangan Dari R. Petra, Asoka, Jati Padang Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!